Saudara mantan Presiden yang juga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri mengkritik pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak, bahkan kebijakan bantuan langsung tunai dinilainya kurang tepat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP rupanya sedang meneguhkan perannya sebagai partai oposisi. Di salah-salah rapat kerja nasional PDIP di Makassar, Ketua Umum DPP Megawati Soekarno Putri menyatakan kenaikan harga BBM amat memberatkan rakyat. Mega juga setuju, kepala daerah menolak program bantuan langsung tunai atau BLT. Lantas, apa tanggapan Wakil Presiden menanggap itu dengan Megawati? Dan juga yang mengatakan itu sama dengan orang miskin. Orang-orang peminta-minta sangat tersinggung sebagai orang yang kita beragama yang memberikan orang zakat infak sadaka. Ini kan sama dengan negara memberikan infak. Berarti Anda menganggap juga masyarakat kita ini peminta-minta kalau menerima infak atau menerikasan sadaka atau menerima zakat. Megawati memerintahkan fraksi PDIP di Parlemen untuk menggunakan hak interpelasi mengkritisi kenaikan harga BBM. Bahkan, kader PDIP di daerah diinstruksikan untuk menolak BLT. Tim Liputan 6 melaporkan dari Makassar dan Lampung. Tim Liputan 6 melaporkan dari Makassar dan Lampung.